Pemerintah telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Menyusul kenaikan harga ini, pemerintah mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu. Ada tiga jenis bansos program pemerintah yang mulai digulirkan pada 1 September 2022. Yang pertama, bantuan langsung tunai untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Setiap keluarga akan menerima 600 ribu rupiah. Bantuan ini akan disalurkan lewat PT. POS Indonesia dan dibayarkan dalam dua termin dengan besaran masing-masing 300 ribu rupiah. Yang kedua, bantuan subsidi upah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta rupiah per bulan. Bantuan ini bernilai 600 ribu rupiah dan diberikan satu kali. Kemudian ada bantuan yang dialokasikan pemerintah daerah dengan memanfaatkan 2 persen dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebesar 2,17 triliun rupiah. Bantuan ini diberikan keangkutan umum, ojek online, dan nelayan. Namun Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, menyebut nilai bantuan sosial yang diberikan pemerintah terlalu kecil dan tidak bisa menutup kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kebutuhan untuk kendaraan roda dua misalnya bisa berkisar 100 sampai 150 ribu per bulan dengan asumsi tiap hari menggunakan 4 liter begitu dan selisih harganya yang dipikul itu sekitar 10 ribu per hari. Tentu saja kalau misalnya dia harus menanggung 20 hari kerja, maka nilai yang harus dikeluarkan masyarakat itu berkisar sekitar 200 ribu. Artinya bantuan 150 ribu dengan pengeluaran yang 200 ribu sudah minus begitu. Masyarakat khawatir naiknya harga BBM bersubsidi akan berdampak pada semua sektor termasuk pangan dan transportasi. Ya karena kan harga, apalagi kan bahan pokok sekarang kan pada naik, terus sama BBM juga naik karena kan itu emang kebutuhan. Kadang sehari bisa habis 30 lah kalau sehari bensin aja. Ya kalau pertama ngisi pool itu kalau misalkan pertalet, kalau misalkan pertalet itu bisa sampai 20 ribu sehari sebelum naik, tapi nggak tahu kalau sekarang perhitungannya. Pemerintah harus memastikan semua bantuan sosial tepat sasaran dan mampu menekan naiknya inflasi yang bisa mengerus daya beli masyarakat. Tim Liputan, KompasTV